Intro Saudara pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2023 ini telah membangun 3 lokasi infrastruktur jalan lintas yang ada di Kabupaten Rokanhilir. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari, usai mengikuti pengukuhan pengurus IWAPI di bagian sapi-api. Karmila menjelaskan adapun infrastruktur jalan yang dibangun pada tahun 2023 ini di Rokanhilir, diantaranya Jalan Pujud menuju Mahato, Jalan Pekaitan menuju Tekuk Piai, dan Jalan Palika menuju Sumatera Utara. Adapun panjang pembangunan jalan yang dilakukan, panjangnya 3 hingga 4 km di setiap lokasi. Anggota DPRD Riau dari Partai Golkar ini menjelaskan, pembangunan infrastruktur akan terus-menerus dilakukan. Sedangkan itu Pemprov Riau juga melakukan pemeliharaan jalan. Kami ada tiga ya, dari Pujud Mahato, terus kita juga ada yang Pekaitan, yang Ketelupiai, terus masuk juga dari Palika menuju arah Kesumut. Nah itu memang kalau dari provinsi itu kan biasanya panjangnya 3 sampai 4 kg, nah itu yang terus-menerus kami lakukan. Selain itu kita juga melakukan pemeliharaan. Nah memang ini menjadi kendalanya adalah tonase kita. Tonase kita ini yang belum ada ketemu solusinya. Kalau kita kasih lewat, nanti di sini tambah cepat rusak. Tidak dikasih lewat pakai portal, nanti dinaikin harga kita punya sawit untuk petani. Nah ini serba salah, nah maka daripada itu kemarin juga kebetulan saya ketua Pansus PDRD juga. Ini nanti dalam waktu dekat kita juga dapat DBH sawit. Nah DBH sawit bukan hanya daerah penghasil, juga daerah penyangganya juga dapat. Carmilla juga menambahkan untuk tetap menjaga kondisi jalan agar tidak cepat rusak. Pemperfriau juga mempunyai wacana agar pihak swasta membangun jalan sendiri, sehingga memperlambat rusak jalan umum yang telah dibangun pemerintah.